Intro Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Samso Rijal menetapkan Veli Estelita Runtuwene sebagai Ketua Komisi 9 DPR RI. Veli Estelita berharap kinerja Komisi 9 DPR RI perode 2024-2029 lebih ditingkatkan guna memenuhi kepentingan masyarakat. Veli Estelita menegaskan masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh Komisi 9 DPR RI perode 2024-2029 terutama mengenai transformasi kesehatan. Ia menyampaikan penyakit tuberculosis menjadi penyakit dengan peringkat tiga besar di dunia dan masih belum terselesaikan. Nah itulah yang kita akan laksanakan di Komisi 9 ke depan. Masih banyak PR, baik urusan tenaga medis, kemudian infrastruktur dan lain sebagainya. Kami berharap dalam periode ini tentunya akan meminimai segala yang dibutuhkan yang kemarin belum terpenuhi untuk periode ini agar bisa terpenuhi untuk kepentingan masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang sekali lagi, kalau untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang namanya penyakit apa saja, kita sudah mengalami yang namanya COVID-19 yang lebih parah dari itu ya, tapi kita bisa lalui. Nah untuk memang ini masih menjadi PR karena yang namanya TB ini masih peringkat terbesar ya, tiga besar ya dunia. Nah ini juga menjadi PR bagi kami. Ya tentunya kebersamaan kita, topangan dari seluruh lapisan masyarakat ini tentunya kami butuhkan. Kalau sekali lagi, dari yang namanya fungsi kami, tiga fungsi tadi, fungsi anggaran tentunya kami akan support, kemudian kalau dari legislasi itu sendiri, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Lebih lanjut, Veli berkomitmen Komisi 9 DPR RI akan memenuhi segala kebutuhan infrastruktur dan tenaga medis yang sampai saat ini belum terpenuhi. Samuel dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax